Intro Direkturat Polarut Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap 7 pelaku pengumuman ikan di perairan Selatsele, Kabupaten Sorong, Papua Barat pada Sabtu 30 Juli 2022 lalu. Direkturat Polarut Polda Papua Barat menangkap 7 nelayan pemumuman ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan Selatsele, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Ketujuh nelayan tersebut masing-masing berinisial LN, LZ, LK, LA, SL, HF, dan juga LP. Penangkapan 7 nelayan tersebut bermula dari tim patroli Ditpolarut Baharakan Polri menemukan 1 unit perahu kayu di sekitar perairan Selatsele pada Sabtu 30 Juli 2022 lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut, ditemukan 1 toples plastik berisikan 47 dektonator atau sumbu bom ikan. Kapolda Papua Barat Irjanpol Daniel Tahi Monang Silatongo menjelaskan, ketujuh nelayan tersebut memiliki peran mulai dari yang melempar bom ikan, menyelam untuk mengambil ikan, menjaga mesin kompresor dan mesin tempel tetap menyala, hingga memasukkan ikan ke dalam palka perahu. Dikatakan pihaknya terus melakukan upaya pencegahan dengan memperbanyak armada dan peralatan untuk tim patroli yang melakukan pengamanan di laut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh pelaku pengeboman ikan tersebut kini ditahan di Mako Ditpolarut, Polda, Papua Barat. Lalu untuk, kalian bisa lihat, orang bukti yang bisa diamankan itu berupa 47 dektonator ini, alat yang digunakan untuk sebagai penggalak bom yang sudah dirakit dan disiapkan untuk penangkapan ikan. Ketujuh pelaku dikenakan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 atau Undang-Undang No. 17 tahun 1948 dengan ancaman pidana sumur hidup atau hukuman mati. Terima kasih telah menonton!